Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang ya kali ini kita akan bahas sebuah cordless impact driver ya dari Inko, ya disini saya agak aneh gimana gitu, sekarang Inko jual gak pake charger ya, dan untuk portnya sekarang pengecasannya pake type C udah kayak iPhone aja sekarang kalo saya liat jadi chargernya kita pake charger sendiri charger HP sih bisa sih ya ini tuh untuk tipenya sendiri adalah ya C-I-R-L-I 12015, jadi dalam paketan ini kita mendapatkan 2 baterai dan 1 unit ya tanpa charger, dan ya oke lah kalo gitu langsung aja kita cekkan kira-kira seperti apa produknya mantap atau tidak, dan peruntukannya untuk apa, ya nanti kita tes ya, oke kalo gitu langsung aja kita unboxing ya untuk packagingnya kita udah mendapatkan cover seperti ini ya, dan disini ada keterangan-keterangannya, ini ada brandnya Inko, Lithium Ion Impact Driver dan disini bisa kita lihat ya, dia itu udah mendapatkan 2 pieces baterai 1,5 Ampere Hour dan disini ada selling pointnya ya One Touch Beach Installation Aluminium Hammer Case dan Battery Power Indicator seperti itu, dan didalamnya juga kita mendapatkan kelengkapan bonusnya itu 2 kali bit obeng, ada 3 mata sok ya, dan ada 1 covernya seperti ini, ya ini covernya yang kita pegang, ini warna hitam ya aslinya kuning dan selanjutnya disini bisa kita lihat ada tipenya CIRLI 12015 nah untuk bentuknya sendiri sepertinya ini gak jauh beda ya seperti yang versi sebelumnya yang udah kita review juga dan ya kita lihat di bagian belakang nah disini bisa kita lihat ada embosannya Inko gitu ya ini ada keterangannya lagi Inko 12V Lithium Ion Impact Driver Tools Professional Apportable dan ya ini ada 2 pieces baterainya dan ya disini ada spek singkat ya spek singkat ya mungkin nanti kita lihat aja di dalam di unitnya langsung yang jelas untuk torsinya dia disini 100 Nm ya 100 Nm itu ya standar bukan yang untuk Happy Duty juga ya seperti itu nah kita langsung lihat aja isinya nah seperti ini ya yang pertama kita lihat disini ya seperti biasa Lithium Ion Impact Driver ini adalah buku petunjuk manualnya dan kita ketepikan kita lihat disini ya bener ya tidak ada charger karena dia menggunakan USB Type-C jadi bisa kita pakai charger handphone kita nah seperti itu ya disini bisa kita lihat bonus untuk bit obengnya ada 2 pieces ya untuk mata obeng dan ada 3 mata shock ini mata shocknya untuk roofing ya 6mm 8mm dan 10mm ya seperti itu dan selanjutnya ini ada 2 baterai untuk baterainya sendiri ini sama dengan versi Inko yang 12V lainnya ya yang power share juga hanya aja dia disini bisa di charge melalui USB Type-C karena disini ada port Type-C nya ya seperti itu ya jadi dia indikatornya teman-teman bisa lihat kalau nanti di charge disini dia akan berwarna merah kalau penuh nanti dia akan berwarna hijau di bagian kanannya sini nah seperti itu jadi dia tetap power share ya untuk tipenya sendiri disini teman-teman bisa lihat tipenya EBLI 12 15 3 16,65 Watt 1,5 Ampere hour ya seperti itu nah lalu untuk unitnya sendiri nah seperti ini ya sepertinya sama ya seperti yang versi sebelumnya yang udah pernah kita bahas juga ya kita coba pasang baterai ya nah yang ini dia belum brushless ya kalau saya perhatikan sih sama gak ada bedanya tapi kita coba aja dari performanya apakah beda atau tidak nah sekarang kita lihat untuk spesifikasinya kalau saya perhatikan sih juga sama ya dengan yang tipe sebelumnya nah disini kalau kita lihat ya tipenya CRLI 2,0 1,5 12V 6,35MM itu jacknya ya hex per 4 dan untuk noluspeednya di 2000 RPM nanti kita coba tes atakah real atau tidak ya seperti itu ya sama sih kalau saya lihat ya oke selanjutnya kalau kita perhatikan untuk build quality nya ingko itu ya gak diragukan sih ya udah mantep sih menurut saya ini bisa kita lihat untuk gearbox nya dia dari bahan metal ya aluminium seperti ini dan untuk plastik-plastiknya sendiri ya kualitas ingko tentunya teman-teman udah paham lah ya ini juga bisa saya bilang bagus rapi dan bahan plastiknya ya ini tuh solid mantap ya untuk hitamnya sendiri ini dia dilapis di subgrip gitu ya dari rubber gitu jadi dia ada teksturnya untuk handling ini menurut saya udah oke hanya aja bentuknya dia masih panjang ya karena dia belum brushless ya kalau yang brushless sekarang dia udah pesek ya udah pendek-pendek itu tapi yang ini dia bentuknya masih konvensional tapi overall ya masih tetep compact sih kalau saya rasakan nah untuk fitur-fiturnya sendiri yang namanya impact driver dia pakai hex per empat ya dia modelnya ditarik aja ke atas seperti ini dan dimasukkan dia sudah mengunci sudah kuat dan selanjutnya dia gak ada gear 1 ataupun gear 2 ya karena ini impact driver bukan board dan ya disini bisa kita lihat trigger triggernya smooth sekali dan ada LED lampnya sayangnya dia belum ada fitur delaynya ya jadi dia dilepas trigger langsung mati gitu dan ada forward reverse bolak-balik ya dan disini ada indikator baterainya ya jadi bisa dibilang untuk sebuah impact driver ya fitur-fiturnya standar ya ya selanjutnya kita cek untuk spesifikasinya ya terutama RPMnya apakah udah real atau belum nah 1913 ya bisa dikatakan ya udah mendekati bahkan nyaris ya di 2000 RPM ya untuk spek menurut saya udah bisa dikatakan pas ya ya oke lah kalau gitu langsung aja kita uji kita tes seperti apa performanya dan peruntukannya untuk apa ya langsung aja kita cobain di luar oke ya kita coba untuk skrup-skrup ringan dulu ini kita coba skrup 2 inci ya ke kayu kira-kira seperti apa feelsnya kita cobain aja oke kita coba 1 2 ya untuk impactnya ini lembut ya mantap untuk skrup-skrup kecil ini gak terlalu overpower oke untuk skrup 2 inci ini masih recommended ya kita coba yang lebih gede ini 2,5 in oke ya patah skrupnya karena ini memang drywall bukan untuk kayu oke kita coba satu lagi oke masih recommended untuk 2 inci nah sekarang kita coba untuk 3 inci ya 3 inci apakah masih enak masuknya oke 1 2 ya masih bisa ya masih oke walaupun agak lama karena ya torsinya kan 100nm ya jadi wajar kalau agak lama ya masih bisa ya ya sekali lagi walaupun masih agak lama kalau memang teman-teman targetnya skrup 3 in ya mendingan yang 20 pole atau yang torsinya di atas ini ya dia lebih cocok ke 2 inci ke bawah itu lebih enak oke kita coba lebih panjang lagi ya ini yang 4 in ya 3 setengah 3 setengah in oke kita coba tes selamat tinggal selamat menikmati nah lumayan lama ya masuk ya ya gak cocok menurut saya untuk skrup sepanjang ini oke ya walaupun masih bisa nah kita coba paksa ya untuk skrup yang lebih gede ya untuk tau performanya overheat atau tidak dari sini saya pakai mata shock ya kita menggunakan baut seperti ini ini 4 in ya walaupun pasti gak bisa tapi kita coba aja oke kita tes ya seperti apa hasilnya oke 1 2 oke ya gak gerak ya oke sekarang kita tes untuk suhunya ya menurut saya untuk suhunya ini oke ya gak ada kendala tapi kita tes aja 38 masih oke ya 41 ya disini yang lumayan tapi belum overheat juga nah 44 yang panas itu di bagian gearnya karena kita paksa nah 46 ya ya overall untuk suhu ini masih tergolong terjaga ya gak ada masalah ya asal digunakan sesuai peruntukannya ini menurut saya udah oke ya oke ya itu tadi dari hasil uji cobanya nah secara fungsi sih menurut saya udah berjalan dengan baik ya lancar dan feelsnya enak ya terutama untuk kerja-kerja yang gak terlalu berat ya seperti woodworking ya ini tuh udah mantap sekali ya nah kalau kita tanya apakah ini worth it dengan harganya ya nanti kita bahas ya sekarang kita bahas untuk kelebihannya dulu nih nah kelebihannya menurut saya adalah ya dari segi portnya ya dia type C nah tadi di satu sisi dia kekurangannya gak punya charger tapi kelebihannya karena dia portnya type C jadi kalau untuk rumahan menurut saya ini tuh ya mantap sih karena kan kita tuh kalau untuk rumahan biasanya tidak selalu dipakai ya disimpan kadang chargernya hilang nah dengan port type C seperti ini kita bisa pakai charger HP kita jadi kita gak perlu cari-cari charger apabila baterainya habis bisa kita cas gitu dengan charger handphone ya itu satu kelebihannya dan kekurangannya sih menurut saya ya gak dapet charger ya ya memang sih dia ada jual charger terpisah tapi ya menurut saya mending pakai charger handphone aja karena sama aja ya tapi ya kalau teman-teman mau beli yang khusus yang brand Inco juga dia jual kabel dan jual charger juga ya kembali ke harga apakah worth it atau enggak ya kalau menurut saya sih masih tergolong mahal ya dengan harga 890 kita mendapatkan 2 baterai yang masih 1,5Ah dan belum dapet charger ditambah lagi belum brushless nah kalau saya bandingkan dengan ya kompetitornya ya itu yang keluarga C yang aja lah kalau kita bahas itu di harga 840 ribu aja kita udah dapet yang brushless punya dan torsinya lebih gede 140nm ya ini tadi cuma 100nm ditambah lagi udah mendapatkan baterai 2 pieces namun yang udah 2Ah kalau ini kan tadi masih 1,5Ah plus kita mendapatkan docking charger lagi ya yang udah fast charging yang 3A ya jadi pengacasannya bisa dikatakan cukup cepat jadi kalau ke arah profesional sih menurut saya ya keluarga C yang sih lebih oke sih menurut saya tapi ya itu tadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya teman-teman silahkan pilih aja kira-kira men-link yang mana silahkan aja komen di kolom komentar oke sekian dulu video kita kali ini semoga video ini bermanfaat ya kita kembali lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh